Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya teman-teman di Jokovlog disini saya memiliki mainan baru yaitu namanya sebuah modem eksternal teman-teman dari First Media Bold Home Unlimited of Internet dari Bold yang sekarang Bold ini sudah tidak beroperasi di Indonesia menggunakan jaringan 4G jadi ini adalah sebuah modem yang dipasang di eksternal jadi seperti sebuah radio yang biasa disebut CPE yang untuk menembak WIB bedanya ini beroperasi untuk jaringan seluler 4G LTE dengan frekuensi sekitar 2300 ini adalah saat teman-teman beli First Media ini sebenarnya digunakan khusus untuk merek Bold tapi karena sudah tidak beroperasi lagi di Indonesia maka perangkat ini sebenarnya tidak bisa digunakan untuk apa itu namanya operator yang lain seperti Telkomsel kemudian M3 dan seterusnya itu tidak bisa harus disebut namanya harus diunlock ya teman-teman nah ini kebetulan saya beli ini kondisi sudah terunlock belinya ya menurut saya di bawah 300 ribu ya teman-teman harganya ini saat saya beli disini saat saya membeli saya mendapat beberapa paket dari penjual yang pertama itu adalah radionya sendiri kemudian saya mendapat POE teman-teman nah seperti ini POE nya jadi kalau teman-teman punya seperti ini sebenarnya tidak usah menggunakan Wifi internal menggunakan coloan ini bisa ya POE nya seperti ini ini untuk memberi daya listrik dan menyalurkan jaringan internetnya disini ya teman-teman ada coloan untuk tegangan POE kemudian mendapat power adapter motor ya dengan tegangan 12 volt ya merknya Huawei bisa dilihat teman-teman ya Huawei disini tertulis 12 volt 2 ampere ya coloannya modelnya seperti ini ya teman-teman nah yang nanti dicolokkan di sini kemudian dapat paketan kabel walaupun tidak panjang ya teman-teman nah tidak panjang nah ini kabelnya nah jadi ini itu dipasang di luar rumah ya teman-teman jadi kalau teman-teman itu saat menggunakan jaringan telekomsel ya itu di rumah teman-teman itu sinyalnya kecil kecil atau daerah teman-teman sinyalnya kecil lah teman-teman bisa menggunakan modem eksternal ini dipasang di atas menggunakan pipa ya kemudian disini saya juga sudah membeli kartu ya teman-teman kartunya adalah kartu telekomsel nah ini kartunya disini sudah ada kuotanya nanti kita akan cek oke ini kartunya sudah siap tinggal digunakan untuk mencoba ya nanti ini kurang pas ini kartunya kita akan mereview ya radionya terlebih dahulu ini tampilan tampak depannya teman-teman kemudian tampak belakangnya seperti ini jadi disini ada lampu indikator untuk power lampu indikator LTE dan lampu sinyal ada 3 bar ya teman-teman kemudian di depannya ini kalau teman-teman mau membuka itu ditekan kemudian digeser nah teman-teman bisa melihat nah mantap banget ini jadi disini kita dapat 4 port LAN ya yang bisa dihubungkan di komputer teman-teman 1, 2, 3, 4 kemudian disini ada kartu yang digunakan untuk tempat kartu SIM SIM card seperti ini nah teman-teman untuk memasangnya cukup mudah teman-teman bisa memasangkan kabelannya itu dimana saja bisa dari keempat ini karena ini sudah semuanya support POE jadi beli di bawah 300 ribu itu sangat murah ya ini barunya pasti mahal dari saat langganan bolt itu pasti barang ini mahal ya ini memang pokok banget kalau dilihat dari strukturnya ya sangat kokoh banget ya kemudian disini digunakan untuk tempat pipa ya jadi kalau dikasihkan di ruangan optor nanti diarahkan di stasiun STO-nya atau yang memancarkan sinyal itu di daerah mana ya kalau di tempat saya itu berada di daerah berbah jadi lokasi saya itu ada di berbah di kunden Jogotirto berbah Sleman kemudian sinyalnya itu berada di kalau telekom sentrum itu di daerah sumber ya jadi arahnya seperti ini nah itu nanti dapat sinyal yang besar nah cara pemasangannya teman-teman sekarang yang pertama adalah kartunya teman-teman ya kita pasang kartunya disini ya posisinya ini berada di atas kemudian yang yang terpotong ini berada di atas gini ya kemudian dimasukkan kemudian ditekan sampai bunyi klik gitu ya ada seperti apa namanya pengunci kalau ingin melepas cukup mudah cukup ditekan satu kali kalau ingin memasang kemudian ditekan satu kali nah disini juga ada tombol reset ya disini kecil banget ini disini ada tombol reset nah ini ya mantap jadi kalau settingannya kita keliru gak usah khawatir tinggal di reset nah kemudian kita akan menggunakan kabelan ya kabelan ini kita pasangkan di salah satu mana teman-teman yang pengen teman-teman konekkan misalkan disini ya sampai bunyi klik nah kemudian kabelnya dikasih disini nah supaya rapi kemudian kita akan menutup nah ini ada lubangnya teman-teman jadi ini bisa dimasukkan empat jalur mantap sekali kan kita gak usah gak perlu hat nah jadi kalau teman-teman nanti di atasnya mau dikasih CCTV kasih aja disini ya nanti bisa nah ini sudah kepasang kemudian ya kabel ini ya itu kita pasang disini teman-teman nah kita pasang disini ya terus kemudian kabel ini sebagai power ya colokkan disini dicolokkan di power ini kemudian yang ini ya yang ini itu konek ke laptop ya teman-teman atau di di komputer teman-teman oke ini malah kartunya malah hilang ya teman-teman oh sudah saya masukkan sorry sorry ya ini kita pasang di LAN ya ini mungkin cara menunjukkannya gimana kayaknya agak sulit ya intinya konek ini dicolokkan ke komputer LAN nah terus dicolokkan kita akan coba memasang kabel ini ke kabel ke sumber daya PLN ya teman-teman kita akan coba saya akan cari dulu sumber PLN nya nah bisa teman-teman lihat ini sudah nyala belum nah ini mungkin perlu saya matikan lampunya ya biar kelihatan nah ini lampunya nah ini ya teman-teman kelihatan gak sih nah ini warna hijau kemudian ini adalah LTE nya adalah sinyalnya ya teman-teman nah kalau sudah terpasang seperti ini ya kita akan coba memasukkan ke konfigurasinya komputer saya akan pindah ke layar oke ya teman-teman harus masuk ke jaringan LAN yang di network kemudian network and sharing center kemudian di bagian ethernet jadi di klik detail nah alamat IP nya teman-teman bisa men setting ke posisi ya di properties ini ya properties posisi DHCP ya ini kemudian di klik ini posisinya DHCP sehingga mengambil di oke kita tunggu klik detail sampai kita mendapat nah ini kita sudah mendapat alamat IP saya pilih yang saja supaya tidak tercatat di komputer klik detail nah dapat IP nya nah gateway nya ini adalah alamat IP konfigurasi untuk radio ini ya teman-teman oke mungkin ini saya akan menampilkan yang sebelah kiri untuk apa namanya teman-teman di sebelah kiri bisa lihat teman-teman ini adalah apa radio nya ini sudah kalau lihat teman-teman disini disini sudah on kemudian ada LTE nya itu warnanya lampunya warnanya apa itu oranya sudah menyala kemudian di atas ini ada sinyal nah sinyalnya kalau tidak gedip-gedip yang umu ini ini sinyalnya berarti masih sedikit ya teman-teman itu berarti sudah terhubung ke LTE kita akan cek jaringannya dibuka browser apa browser yang teman-teman biasanya gunakan kemudian ketik alamat IP 192.168.1.1 kemudian klik enter nah ini adalah tampilan bolt teman-teman menu login untuk konfigurasi radio bolt ini ya teman-teman bisa melihat informasi disini disini ada tulisan merknya adalah bolt kemudian LTE ini adalah sinyal yang didapat adalah LTE disini mungkin perlu saya dirikan kira-kira saya perlu bantuan alat tidak sinyalnya dapat tambah 2 bar nya karena posisinya memang disini lebih bagus lagi nanti dikasih di luar wah itu mantep mantep lagi teman-teman saya cek dulu posisinya kameranya sudah bagus tidak ini ya nah seperti ini teman-teman ya supaya dapat sinyalnya bagus nah dapat 2 sinyal lumayan kadang 2 kadang 1 karena ini dalam ruangan kondisinya kedap suara atau di dalamnya itu tidak ya teman-teman kemudian disini adalah sinyalnya dapat 1 bar disini internetnya sudah terhubung disini wifi nya kemudian ini kartunya warna hijau berarti on bahasa Indonesia disini saya akan ganti ke bahasa Inggris teman-teman ya nah nanti saya terbiasa nah perlu kalian teman-teman ketahui bahwa yang support untuk kartu ini itu hanya telekom cell kemudian kalau tidak salah orbit itu juga masuk kemudian yang satunya itu friend smart friend smart friend karena frekuensinya menggunakan 2300 dan itu tidak semua seluruh itu menggunakan frekuensi tersebut kemudian passwordnya ini defaultnya adalah admin kecil semua kemudian klik login nah ini teman-teman tampilan dari setting output di dalam ini ini sudah ada informasi kecepatannya kemudian akses durasinya kemudian disini depannya itu informasi nah yang klik informasi ini adalah model tipenya adalah BL400 nomor email kartunya sinyalnya ya cell ID nya ini informasi semuanya berada disini kemudian yang atas ini ada setting ya disini untuk SSD Wifi ya coba saya ganti Wifi doko vlog passwordnya saya ketik 12345678 apply saya cek kemudian disini ada menu reboot saya klik ya nanti reboot ini menu keluar ini menu home kembali ke awal bawahnya disini ada informasi kalau saya klik yang tanda internetnya ada statusnya statusnya itu ada beberapa pilihan ya sebenarnya sama enggak sih sama ya status pin default pdn multiple pdn manual network ini adalah informasinya terkomsennya sudah LTE online sudah 5 menit 48 detik ini sinyal-sinyalnya frekuensinya nah ini DL frekuensinya di 2,3 MHz ya jadi kalau pastikan lokasi teman-teman itu yang telekomsel itu di frekuensi 2300 ya rata-rata sih rata telekomsel itu menggunakan salah satunya frekuensi ini ya tidak semua operator menggunakan frekuensi ini ya teman-teman jadi bisa jadi nanti yang perlu yang saya sampaikan tadi bahwa yang bisa digunakan itu hanya 2 operator yang pertama itu apa telekomsel kemudian yang satunya adalah smartphone ini sangat cocok sekali dipasang di teman-teman tempatnya yang sinyalnya sangat rendah atau mungkin hilang timbul hilang timbul dikasih pipa yang tinggi wah itu mantap kemudian ini adalah pinnya kartu kemudian ada default pdn-nya kemudian ada multiple pdn kemudian ada manual network search kemudian disini ada settingan jaringannya saya pilih status dulu ya statusnya ini saya menggunakan masih default ya 192.168.1.1 MAC addressnya adalah ini kemudian tipenya adalah saya menggunakan WAN-nya itu DHCP dapat IP ini ya 10.3 dan seterusnya gateway-nya ini kemudian yang lainnya adalah informasi nah ini yang konek ada laptop saya menggunakan DHCP ya kemudian ada one-siting disini saya pilih not mode ya kalau yang ini jangan diutak-utak ya biar default aja koneksinya DHCP first name-nya ini dan seterusnya disini menggunakan NTP-nya openwrt karena memang sudah dimodifikasi kemudian line IP-nya adalah defaultnya 192.168.1 ini sebagai gateway nanti langsung naiknya adalah 25.25.25 0 kemudian DHCP servernya ini saya aktifkan dari mulai 192.168.1 sampai 100 sebentar ini baterainya low-bad sebentar selamat menikmati jadi mohon maaf teman-teman baterai laptop saya low-bad jadi saya harus segera memasang ke jaringan PLN ya oke saya lanjutkan bahwa ini rentangnya yang bisa connect dengan alat ini itu adalah 100 user karena saya menggunakan IP dari 100 sampai 200 ya kemudian primary DNS-nya saya menggunakan ISP sebenarnya teman-teman bisa mengganti ya diganti alamat DNS-nya bisa menggunakan openDNS ya 1 1 1 1 1 1 1 1 ini DNS dari cloud bukan cloud aduh saya lupa ini DNS-nya tapi ini yang paling cepat DNS-nya kemudian menggunakan DNS Google 8 8 8 8 jadi ini support sampai 3 DNS tapi disini saya akan menggunakan ISP aja DHCP release ini 1 hari setelah 1 hari itu DHCP-nya akan berubah pilih no kita masuk ke yes pilih yes ya apakah mau di limit kecepatannya kalau mau di limit di klik add jadi disini kita bisa melimit perangkat kemudian port management-nya kita bisa menggunakan port forwarding tapi rata-rata dapatnya IP-nya adalah IP bukan IP publik ya kalau kita menggunakan operator itu IP-nya menggunakan IP lokal dengan kepala 10 biasanya IP-nya adalah IP lokal ini kalau teman-teman bisa mengaktifkan di DNS konfigurasi jadi kalau pengen merepot alat ini dari jarak jauh itu bisa disini ada firewall disini ada basic enable firewall-nya harusnya login form 1 ini default-nya saja saya tidak menggunakan Android disini ada access rectification bisa di-head jadi ini bisa di-block apanya jaringannya setiap jam berapa aktif bisa digunakan jam berapa ini asik banget ini seperti kita menggunakan wifi router itu kan sudah ada dan disini ada account jadi teman-teman bisa mengganti akun disini jadi ini default akunnya admin kemudian device setting-nya disini menggunakan jam-nya kita sinkronisasi dengan PC saja kemudian timezone-nya adalah plus 0.7 dan seterusnya ini untuk merestore default kenapa saya klik ini tiba-tiba langsung apakah ini langsung di-restore tidak terus menemukan ini kemudian software-nya teman-teman bisa meng-upgrade software sesuai yang teman-teman inginkan jadi ini sudah di-unlock jadi saya tidak perlu di-upgrade kemudian disini ada status traffic-nya tadi lihat status ep-ref kemudian ada diagnosi tool statistik download-nya berapa kemudian traffic setting disini ada i informasi statusnya statusnya penggunaan ev6 statusnya enable one-nya informasi one-nya informasi line setting oke teman-teman kita akan coba mengakses internet apakah bisa saya akan buka youtube lancar teman-teman mantap banget ini ini kita dapat satu sinyal kita coba apakah saya bisa men-tuning yang dapat dua ini dapat dua sinyal kita akan masuk ke speed test kita masuk ke speed test kita sinyalnya dapat berapa ini dua kasih di luar mantap banget ini teman-teman sinyalnya semakin mantap nanti ya saya servernya menggunakan karena saya di Jogja ya Universitas Gajah Mada saya akan mengeping dari telekomsel ke Universitas Gajah Mada Yogyakarta saya klik berapa pingnya 37 kemudian downloadnya wow 20 BBS teman-teman dua sinyal bagaimana kalau sinyal ini ya ini dalam ruangan ya kondisi kondisi di atas itu sudah di apa namanya di cor uploadnya dapatnya 1,40 kosong nah ini teman-teman gimana teman-teman pendapat teman-teman bagaimana ini baru dua sinyal sudah dapat segitu padahal di dalam ruangan saya tes saya tes lagi apakah dapat aduh nah ini malah jadi melambat tadi sudah di ataukah kuota saya habis ini oke saya refresh dulu ya jadi ini kuota saya saya cek ping oh iya ini kanya kuota saya ini katoy jadi ini sudah dapat Wifi teman-teman ya kita akan coba menghubungkan Wifi internetnya internetnya oke coba saya lepas dulu yang saya pasang lagi ya ini sudah koneksi internet gitu tapi tidak bisa connect apakah yang sedang terjadi ini sudah jadi ini kuota saya habis ya bisa jadi ini kuota saya oke teman-teman mungkin saya akan mengecek Wifi nya apakah muncul oke aneka baru Wifi hatim nah ini ini ya yang item hidden network itu kemungkinan ya saya on come lagi saya connect 1 2 3 4 5 6 7 8 cannot connect Oke teman-teman ini review saya tentang modem order yang bisa dipasang di luar rumah Jadi untuk yang pemasangannya nanti seperti ini ya teman-teman Mungkin ini saya akan melepas dulu yang jaringan BL-400 Mungkin ada contoh di internet cara memasangnya karena ini belum saya pasang di order ya Nah bagaimana teman-teman Kalau teman-teman itu Pengen Kinyalnya bagus Teman-teman bisa menggunakan modem ini ya teman-teman Kita tambahin pipa Jadi ini teman-teman bisa menaruh di luar Memang didesain untuk di order ya Kemudian dikasih pipa yang tinggi di atas atap rumah Atau mungkin dikasih pipa panjang 6 meter diarahkan Tetap diarahkan ke network ya Oke teman-teman saya masih penasaran kenapa ini kok Tidak Berhubung ya Coba saya rebot Sekalian memberikan contoh kepada teman-teman Bagaimana Merebot Ke Mesin Bolt ya Ini masih loading 70 Berapa Sekitar 1 menit Ini akan saya pause dulu Videonya Oke teman-teman Ini Jadi saat Nyala Mati sampai menyala Ya Alat ini itu membutuhkan sekitar waktu 70-an menit tadi ya 70 detik ya 70 detik Ini sudah dapat sinyal Disini saya akan Test ping Oh ini memang kayaknya memang Betul-betul Sudah kehabisan kuota saya Sinyalnya sudah ada kok Oh masih Ternyata memang Paling error ya tadi Saya refresh Oke dapet 2 bar sinyalnya Nah oke Jadi kira-kira Menurut teman-teman Bagaimana Dari hasil Tadi Kira-kira Mesin ini Radu ini Worth it Enggak Jika Teman-teman itu Membeli Jadi yang pertama Jelas Kalau teman-teman itu Berada di Janguan sinyal yang Kurang Sinyalnya Kurang kuat Teman-teman bisa Menggunakan First media Bekas dari Bolt Operator Bolt ini Kemudian dirubah Firewallnya Viewernya Di upgrade Karena memang D-Bolt ini Menyediakan Perangkat lunak Untuk merubah Supaya bisa Digunakan Untuk operator yang lain Tapi yang perlu Teman-teman catat Ini memiliki Frekuensi 2300 Mega Atau 2,3 Jadi tidak semua Operator itu Berjalan di Frekuensi tersebut Hanya Telkomsel Dan Smartfren saja Yang Bisa menggunakan Obolt ini Karena ya Frekuensinya tadi itu Jadi tidak bisa Digunakan untuk M3 Ya Kemudian tidak bisa Digunakan untuk XL Dan seterusnya Oke teman-teman Terima kasih sudah Melihat Dan berkunjung Di channel youtube saya Semoga video yang saya Sampaikan disini itu Bermanfaat Mungkin saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya